Intro Salam Pantai Ember Pak Oh Pantai Ember Salam 3 jam 1, 2, 3 Ya Pemirsa kali ini Saya bersama Bapak Wali Kota Depok Pak Nur Mahmudi dan juga Ada Pak RW Pak RW siapa namanya Pak? Pak Wan Saya mau Diajarin bagaimana sih Kita sebagai masyarakat itu Memilah-milah sampah Nah karena kita ada yang namanya Partai Ember Nah apa itu Partai Ember? Pak Nur Mahmudi yang akan ngajarin saya nih Pak Jadi maksudnya ini Partai Ember apa nih Pak? Partai Ember itu Adalah sebuah gerakan Yang melibatkan seluruh masyarakat Dari rumah ke rumah Dari rumah ke rumah berkelompok Dan lain sebagainya Yang prinsipnya adalah kita akan mengajak mereka Memilah sampah-sampah organik yang mudah busuk Untuk dikumpul-kumpulkan di dalam Ember kecil Setelah mereka kumpulkan di Ember-Ember yang kecil Kemudian secara kolektif Dikumpulkan bersama-sama dalam sebuah Ember yang besar Semua warga masyarakat sekota Depok Yang ada sembilan ratusan RW ini Akan terus bertekad untuk melakukan pemilahan sampah dengan menggunakan Ember-Ember ini Itulah yang mereka akhirnya sebut Yang disebut dengan Partai Ember Ada cekatnya lagi Ember itu Pak ya Ember itu adalah ekonomis Mudah Dan bersih Kalau gitu kita sekarang mungkin mau keliling-keliling Nah kalau kepingin tahu teknisnya Kita memang sebaiknya Saya akan ajak Mas Indra Untuk pergi langsung ke salah satu penghuni rumah GMM GMM? Iya Gria Melati Mas Nah di mana tempatnya? Tempatnya adalah di Kelurahan Jatimulya Yuk kita lihat ya Ini sampah residu Nah ini yang residu Nah Minimal Minimal kategori ada tiga kelompok 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 yang sisa-sisa seperti ini Dimasukkanlah di sini Ingat tapi Embernya harus ada tutup Oh satu tutupnya Ini penting ini Begitu Itu namanya penyaring Ini penyaring Supaya ini nanti Apa namanya Tidak ada basa Tidak basah Nah Oh gitu Terus itu kemudian Ini yang dianggap residu Masuknya di sini Nah dimasukkan di sini Nah sementara Ini Ini nanti Kita setorkan ke Direktur Bank Sampah Sekitar kita Ya kalau gitu Pak Ini mau dibawa kemana nih Sekarang nih pengen lihat deh tempatnya Ini namanya Ember Yang biasanya kalau yang kecil Ember kecil Kuning begini warnanya Oh gitu Nah pagi saya bawa Nanti aktivitas siang Sore saya bawa lagi juga Ketempat titik kumpul Namanya Ember lebih gede Nah nanti kita lihat lagi juga Logonya seperti apa Mari ibu Mari ibu Nah Ini ceritanya Nah coba lihat Ini namanya collecting point Atau titik kumpul Ini Ember gede Yang ini bisa menampung Sekitar 20 sampai 25 rumah Ini juga Disiapkan yang tanda hijau Ini Nah Kalau di rumah tanda kuning Nah yang di rumah Tandanya kuning Yang di Di lingkungan masyarakat Tandanya hijau Oh ada ibunya Aduh Bapak siapa Coba nih ibu Ya ternyata Ternyata nih Yang namanya ember Ini bervariasi Karena ini milik masing-masing Ya Nah ini begini Sudah cari di rumah tadi tuh Oh Nah ini penyaringnya Bahwa ini kan Nggak langsung bersih nih Saya cuci lagi nih Nah kayak begini nih Tolong lihat nih Nah ini Kemudian disuci Kemudian dicemur Kemudian tadi ada residu tadi Dibuangnya kesini Residu-residu Dibuang kesini Oh ini residu-residu ya Dibuang disini Setelah itu nanti akan dibawa oleh Nah Dibawa oleh dinas kebersihan Setiap dua hari sekali Dia akan keliling ke tempat-tempat komunitas Yang sudah punya partai ember Ini adalah Tong yang kosong Yang namanya ember collecting pointnya ini Ini adalah Sudah dicuci Bersih Ini akan digantikan disana Ayo silahkan Nah yang berisi Itu diambil dibawa kesana Tidak perlu ditumang-tuang Enggak tidak dituang Diganti 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 Makanya satu collecting point itu harus ada dua Satu kosong Satu yang dipakai untuk lungung Jadi yang truk tadi Itu adalah mengambil yang dari collecting point tadi Langsung dibawa ke UPS UPS itu apa? Unit pengolahan sampah Di unit pengolahan sampah ini Sampah organik tadi itu akan dicampur Antara yang kering dengan yang basah Kemudian diaduk-aduk Kemudian dibiarkan di dalam proses aerobik Selama 14 minggu Nah setiap seminggu sekali Diaduk lagi Kemudian dipindah Supaya terjadi proses aerasi yang bagus Dapat oksigen Terus seminggu lagi diproses lagi Kemudian seminggu lagi diproses lagi Sampai di minggu ke 10 ke 11 Dia ayak Habis diayak Kemudian itu nanti jadi kumpulan dari kompos-kompos yang sudah terdegradasi Terus siap untuk berproses menjadi kompos yang matang Nah habis proses kompos matang inilah Kemudian dari UPS Ditawarkan kembali kepada para anggota partai-partai embed ini Dikembalikan gratis Gratis Ini karena hak mereka Jadi kami DKP melaksanakan servis Yaitu servis untuk pengolahan Sampah-sampah organik mereka menjadi kompos Nah kalau sudah ini kemudian Kita juga himbau Agar warga ini memanfaatkan pekarangannya Untuk aktivitas pertanian Yaitu nanam buah boleh Nanam sayur boleh Nanam bumbu-bumbuan boleh Dan lain sebagainya Yuk kita sekarang lihat ya Kayak apa warga GMM Memanfaatkan pekarangannya Dan memanfaatkan Bahan sampah organiknya Yang sudah diolah menjadi kompos ini Untuk kegiatan pertanian lingkungan mereka Ini ibu-ibu GMM dari GMM bukan? Iya Ah ini ada gak sih ibu-ibu yang belum mengikuti program ini ada gak? Saya apa-apa Lah kenapa bu? Apaan sih itu mas? Program apaan? Kita ngamati Ini Pak Pali nih Jadi gimana-gimana Ibu belum mengikuti program ini? Iya mas Tapi tau tentang ini? Tau mas Cuman denger-dengar sentingan aja mas Ibu kenapa males? Atau apa nih? Aduh mas gimana ya? Sampah ya mas? Iya Kan potor mas bau Emang kita kok mulu Mila-mila sampah gitu Ya Allah pak! Mungkin dia gak ngerti nih pak Mungkin apa ada sosialisasi gitu pak Atau apa pak Busing-busing itu Ih pernah menghadiri sosialisasi belum? Ibu belum pernah juga datangkan sosialisasi Coba benernya mungkin karena milah-milah itu kan Kita terus-menerus berusaha sosialisasi bagi mereka-mereka yang belum Terutama di hari Sabtu, hari Ahad Oh gitu ya Supaya semua yang orang-orang profesional tetap bisa ikut Dan ternyata sekarang ini kita ada sosialisasinya nih Ibu ikut aja Yuk 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 Pak Mirsa Saat ini Saya bersama Pak Nur Mahmudi disini Akan Eh Ketempat sosialisasi ya pak ya Iya Iya Bersama ibu ini nih Tadi nih Ooh Oke Ya Nggak ngerti Tadi belum ngerti kali ya Mumpung sekarang ini hari Minggu Iya Saat beliau tidak bekerja Ya mudah-mudahan ya bu ya Ya Punya kesempatan mudah-mudahan Saya yakin deh Ibu ibu kan profesional sekali ini saja dengerin saya akan besok langsung on air ya yuk kita segera kesana Pak oke Assalamualaikum wah ini kaosnya agak beda nih ini kaos dari mana ini dispora dispora Alhamdulillah dinas pemuda dan olahraga launching partai ekonomi semburan kursi kota depo selanjutnya bersama teatrikal dari Grian melatimas dengan tema GMM pembilang sampah Assalamualaikum selamat siang Pak RT kami sebagai warga GMM tidak menerima diadakannya program memilah sampah di RT kita kan ini buat kita semua juga Pak sudah ada perdanya tapi ini kan kami sebagai warga pertama diorang wajib untuk kebersihan tetap ada yang kedua kami warga juga dibebankan untuk memilah sampah dari rumah sampah apa itu namanya organik lah resi batang sampah apa ini saya nggak tahu nih yang ketiga dan harus kami buang lagi ke titik poin yang sudah disediakan dari Pak RW kita tidak setuju dengan program ini gimana pak gimana Pak Pak setuju tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih